Oke guys, saya Suisir. Oke, kali ini kita lanjutin game One Punch Man Road to Hero yang kedua nih guys ya. Jadi game ini ada update dan sorry banget ya aku uploadnya malam ya guys. Karena aku ada nyeting komputer aku lagi nih supaya bisa lancar nge-record ya guys ya. Jadi ya akhirnya aku upload malam. Biasanya aku upload tuh kalau nggak biasa pagi itu sore atau nggak siang ya guys. Tapi hari ini malam lah ya, jadi kalian mohon maklum. Oke, jadi kita bakalan lanjut game One Punch Man Road to Hero yang kedua ini ya. Jadi game ini ada update dan juga ada gacha baru ya guys. Ada gacha baru di game ini, karakter baru juga baru muncul kayaknya nih ya. Karena kemarin aku lihat tuh waktu aku main, karakter ini belum muncul ya. Jadi karakternya itu siapa? Nanti kita lihat aja di game ya guys sekalian ya. Updateannya ya lumayan keren juga sih guys. Jadi tampilannya agak beda sedikit ya daripada yang kemarin tuh. Objektifnya juga beda nih, tampilannya inventory-nya juga beda nih. Terus waktu kita ke city jadi agak beda ya guys. Jadi tampilannya agak lebih cantik aja lah istilahnya ya. Di sini ada Saitama. Nah kalau kita balik ke city atau ke story ini, si Saitamanya lari-lari guys. Nah jadi di sini aku udah ngumpuli beberapa diamond juga lumayan banyak tuh. Dan ada karakter juga yang udah aku dapetin ya guys. Itu kalau nggak salah si Mosquito Girl ini aku dapetin dari tuker-tuker di sini ya guys ya. Di Road to ini guys, Road to Strong ini ya. Nah aku kemarin dapet banyak koinnya, abis itu aku beli di mallnya nih ya guys ya. Nah di sini kan ada banyak nih karakter elite ya, ada 8. Dan aku milihnya si Mosquito Girl ini guys ya. Karena ya aku setelah surpe-surpe juga sih, aku searching kayaknya dia bagus guys. Makanya aku ambil. Sebentar suaranya kecil banget ya, aku besarnya sedikit ya. Oke. Jadi karakter yang aku bilang tadi itu si King ya guys. Kalian udah bisa lihat di sini ya. Ini King, ini karakter baru. Terus ada si Garou juga. Cuman Garou dari kemarin sih by the way. Terutama aku main tuh udah ada si Garou guys. Jadi ya karakter yang aku pake untuk sekarang begini sih guys ya, lebih kurang. Ini si Fubuki, Mosquito Girl, terus si Gorilla ini ya. Sama Beng, udah gitu Genos. Beng dapet dari mana bang? Itu dapet dari share-share ya guys. Kalau kalian share 2 kali itu karakter yang kalian dapet, kalian wajib dapet si Beng guys. Gratis tuh by the way. Dapetnya di event kalau nggak salah. Event yang mana ya? Tunggu guys. Nah, ini ada apa nih? Ah, nggak bisa diklaim. Event yang mana guys? Nah, ini, ini, ini ya. Ini karakter-karakter yang bisa disummon nih guys. Event yang... Wah, udah lewat kayaknya sih guys. Kemarin ada event-event share gitu bisa dapet si Beng ya guys. Cuman aku nggak tau nih. Kayaknya udah nggak ada lagi sih. Ya. Jadi ada juga dari kalian yang nyarani nih untuk build si ini guys ya. Si Slugrus ini ya. Nah, ya aku lihat dari skill dia yang ini sih guys. Dia bisa nge-increase 1 party damage-nya 20% ya. Selama 2 round day. Mungkin karena itu makanya kalian curu aku build dia ya guys. Cuman aku... Tidak ada malas bawa dia sih guys. Tapi untuk di story oke juga sih. Cuman... Untuk sekarang aku lebih suka bawa si Mosquito Girl ini guys. Karena dia ini bisa jadi tank. Bulu gitu damage-nya oke juga sih guys. Ya. Jadi kalau makin tebel darah si Mosquito Girl... Dia damage-nya maka naik guys ya. Sebanyak 30% maksimum. Dan skill dia yang ini tuh bisa nge-silent musuh sih guys. Yang mana ya. Nah yang ini ya. Setelah dia basic attack. Dia bakalan ada kemungkinan untuk... Nge-hit lagi dan... Nge-dealing 100% attack damage dan nge-silent musuh... Selama 2 round day guys. Mantep juga tuh ya. Nah skillnya yang ini nyerang ke semua musuh sih. Ya Mosquito Girl. Jadi... Kita coba gacha. Semoga bisa dapet karakter baru ya. Aku di game ini pengen koleksi karakternya sih guys. Keren-keren soalnya. Ya. Ada banyak juga karakter yang belum aku dapetin nih. Boros untuk dapetinnya dia tuh ada limited gacha guys ya. Jadi gak bisa didapet sembarangan gitu aja. Nah kalau kalian main game ini... Kalian harus fokusin untuk dapetin karakter siapa aja guys. Ini kalian bisa tentuin di wishlist ya. Aku udah susun juga sih nih wishlist aku. Ini istilahnya kalian yang pingin maul lah. Jadi dibilangnya disini kalau misalnya kalian nge-set wishlist ini. Jadi kemungkinan untuk dapet karakter yang ada disini tuh lebih besar guys ya. Nih. There will be a higher chance of getting those on the wishlist katanya. Jadi kemungkinannya lebih besar aja guys ya. Tapi gak menutup kemungkinan kalian bisa dapet karakter yang gak di dalam wishlist ini guys gitu. Tapi ini kemungkinannya lumayan besar. Kalian bisa lihat lah ya. Disini ada tipe fighternya high tech. Ini fisik udah gitu weapon. Udah aku pilih-pilihin disini guys. Tapi by the way ini Sonic udah gak mau lagi sih. Karena Sonic aku udah dapet guys. Dari mana dapetnya ya Sonic? Lupa aku guys. Pokoknya aku udah dapet si Sonic tuh. Aku dapetnya dari mana lupa. Nah aku lebih suka si ini sih. Si bambu ini ya. Jadi dia aja aku pilih. Terus karakter yang udah aku dapet. Aku gantiin aja ya guys ya. Ini aku belum dapet semua. Ini juga belum semua. Bang juga udah dapet nih. Jadi aku ganti aja ke... Ini aja guys kah. Aloy ya. Aloy kali lebih bagus nih. Nah ama IMAX juga aku butuh nih guys ya. Karena dia bisa jadi healer guys. Mantep banget tuh ama IMAX. Disini ya begini aja kali ya. Oke. Jadi aku ada lumayan banyak diamondnya nih. Aku coba gacha. Disini juga ada gacha-gacha untuk... Hightech sih guys. Jadi aku pengen dapet juga nih. Jadi ada kemungkinan 10 kali bisa gacha. Nah kalau untuk friendship belum punya ya. Temen aku sikit banget soalnya di game ini. Kebanyakan sih orang-orang luar guys. Untuk orang Indonesia belum banyak main game ini ya. Ya kalian bisa main dengan cara pake VPN guys. Jadi gunakan VPNnya cuma untuk download aja. Udah gitu setelah itu kalian bisa login. Tanpa menggunakan VPN. Cuman kekurangannya itu guys. Kalian gak bisa top up ya. Kalau misalnya kalian login pake VPN. Karena kalau mau top up itu aku cobain kemarin pake gope. Pake apa gak bisa guys. Sedangkan kalau misalnya kita top up apa aja di game ini. Kalian bisa dapet si metal knight gratis. Kalian equipmentnya ya guys ya. Mantep banget sih. Oke. Kita lanjut ya guys. Kita mulai gacha aja nih ya. Ada tiket 10. Duh gitu aku ada diamond juga nih. Aku habisin aja lah guys. Semoga bisa dapet Garo atau si King nih ya. Kemarin gacha aku bener-bener rampas sih. Parah parah parah. Kita mulai aja-gacha. Dari sini dulu ya guys. Semoga bisa oke kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Gacha multi pertama. Spread. Ini high tech semua sih by the way. Ayo please. Dapet elite. Satu aja elite. Please satu. Oke nice. Semoga robot yang dilawan si Genos ya guys. Yang di dalamnya ada pilot kecilnya itu. Aku suka karakter itu sih. Kita buka dulu satu. Oke. Satu. Dua. Tiga. Langsung aja semua ya. Jepret. Wah. Dapet Genos. Ya lumayan lah ya. Dapet si Genos guys. Belum punya soalnya aku. Nah ini Genos lumayan juga sih nih guys. Dia bisa ngeheal. Skillnya yang ini. Udah gitu. Skill ini untuk damage tiga musuh ya. Bukan semua musuh nih. Udah gitu. Punya kemungkinan. Untuk nge-silent 30% guys. Kemungkinannya ya. Mantep juga tuh. Udah gitu. Berarti dia bisa nge-silent tiga musuh nih. Oke juga nih karakter. Tipe-nya dia group attack. Udah gitu healer ya. Secondary rollnya. Yang ini. Oh nge-decrease musuh ya. Berarti debuff. Ya lumayan ya. Nah kalau kalian udah dapet karakter gini. Kalian bisa share guys. Ini bisa kalian pencet ya. Tapi aku udah dapet. Jadi aku gak usah share lagi nih. Supaya kalian bisa dapet bank guys. Kemarin si Ivan ya. Sekarang gak tau. Ada apa kagak ya guys ya. Nah disini bisa kalian share juga nih. Ya. Oke. Jadi dokter genus aku udah dapet. Aku ganti di wishlist ya guys. Dokter genus aku ganti. Ini siapa ya. Hammerhead. Atau ini guys. Blue fire ya. Menarik menarik. Genus aku udah ada ya. Di gorilla juga udah ada. Berarti blue fire aja kali ya. Aku kurang demen sama mukanya si hammerhead guys. Mukanya muka ngeledek. Oke. Kita coba langsung gacha lagi nih ya. Pakai 10 tiket dulu nih. Boom. Semoga bisa dapet si king. Ayolah. Ada elite. Ampas guys. Wah parah 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 parah. Wah ini udah punya semua sih aku karakternya. Oke kita keluar sikit dulu ya. Kita keluar dulu sebentar. Kita ambil-ambil dulu nih hadiahnya guys. Lumayan. Oke sip. Terus kita kerjain questnya lagi. Salah. Yang ini. Top mission. Udah juga selesai. Terus. Di mall ada apa nih. Will star. Nanti aja kali ya. Oke. Udah-udah-udah. Objective. Kita ambil dulu. Sabar ya guys. Kita ambil-ambil dulu nih sip. Oke mantul. Ya. Langsung aja kita lanjut recruit. Pakai diamond. King. Ayo-ayo. Bisa dapet king ya. Please. Ayo lah. Dari kemarin gacha disini ampas mulu loh guys. Elite. Oh. Oh my god. Parah. 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 Susah banget loh gacha yang disininya ya guys ya. Chancenya itu kecil guys. Ini kalian bisa lihat ya. Chancenya 4,6 cuman. Wah parah sih. Ayo. Kita ajar lagi. Ayo lah. Please. Elite. Warung ungu. Wah nice. Semoga king atau si ini ya guys ya. Semoga king atau garu tuh. Jangan karakter dupe. Please. Langsung. Wah. Kenapa dapet si cumi-cumi. Eh gurita. Ya ampun. Wah parah-parah. Kita lihat skillnya dulu ya. Oh nyerang semua musuh sih guys. Boleh juga nih. Nyerang semua musuh ya. Oke. Skill pasifnya. Menyerang ya. Oke. Yang ini. Oh jadi dia bisa ke tank juga sih ini. Bukan tank sih. Dia nge-reduce damage receive. Maksudnya damage yang diterima untuk allies yang di. Apa dia ya. Satu baris sama dia katanya guys. Berarti dia dikelompokin sama yang tank-tank aja guys gitu ya. Dan itu nge-reduce nya 5%. Sudah gitu dia nge-increase juga. Nge-increase 5% partinya itu guys. Sudah nge-reduce dia nge-increase juga. Mantep juga sih. Lumayan 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 ya. Apa nih? Apaan nih? Wah ini mantep nih guys. Harus kita dapetin nih. Tiketnya ya. Soalnya bisa selek satu elite katanya. Kita coba gacha lagi ya. Elite lagi please. Push. Dapet lagi guys. Nice banget ya. Langsung aja lah ya. Semoga Garo atau King nih. Wah. Parah. Parah. Kenapa yang. Bukan yang di red up ya. Oh ini nyerang semua musuh juga sih guys. Tapi dia tank sih ini by the way. Boleh 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 boleh. Lumayan lumayan lumayan. Oke. Wishlist bisa kita ganti nih. Ini kita udah dapet. Berarti kita ganti. Ini aja kali ya. Yang belum dapet lah guys. Terus. Ini juga udah dapet. Kita ganti. Konbo aja kali ya. Atau Psyching. Konbo aja lah ya. Konbo aja konbo aja. Siapa lagi yang udah kita dapet nih guys. Udah itu aja ya. Kenapa gak dapet amai coba. Padahal amai itu aku suka loh guys. Amai Max. Langsung kita mulai lagi ya. Gachanya. Lanjut aja. Lanjut aja. Oke gak oke guys. Gak ada yang tau. Please. Elite. Gak dapet. Elite guys. Ya gak apa-apalah. Oke. Ini kita dapet ya tiketnya. Nah ini kita bisa pilih nih. Karakter. Satu. Yang tipe fisikal. Fisik. Atau high tech. Atau. Apa nih. Yang apa nih ya. Esper. Esper kalau udah bilang. Sama weapon. Kita pilih yang mana ya guys ya. Aku pengen dapet amai sih guys. Cuman. Yaudah lah ya. Kita coba aja nih. Soalnya di bagian karakter yang ini aku. Yang sedikit guys. Kita coba deh ya. Please. Mudah-mudahan si amai nih ya. Elite sih guys. Wajib elite nih. Amai please. Wah tang top. Sear damage sih. Eh control. Berarti dia bisa nyetun ini guys. Nah ini skillnya setun ya. Kalian bisa lihat skill yang ini setun. Yah gak apa-apalah. Lumayan lumayan lumayan. Oke ini terakhir ya guys ya. Karena aku udah habis nih. Ayo. Please. Kita keluar sekali lah. Kita keluar sekali. Kita ke objective. Oke udah ya. Udah-udah-udah. Ayo dong. Please. Terakhir nih. Dapet lah. Garo atau sticking. Elite satu aja. Please. Satu lagi. Ah. Gak dapet guys. Wah parah ya. Gacanya rada susah sih memang. Karena change-nya itu gak sampai 5%. Cuman 4, berapa gitu. Yah lumayan lah ya. Dapet beberapa karakter baru. Kita lihat yuk. Dapet siapa-siapa aja. Sonic ini aku udah ada. Ya. Oh. Sonic dapetnya dari login hari. 7 hari ya guys ya. Dapet Sonic tuh baru ingat. Terus tank top master. Abis itu sub. Apa. Subterranean King. Dr. Genos sama Gary Ugansob ya. Ini yang bakal aku build selanjutnya siapa ya guys ya. Aku bingung sih. Aku udah nyaman pake karakter-karakter yang sekarang sih. Untuk tank. Aku kasih di depan ini mereka 3 ya. Bang. Bang ini soalnya. Dia secondary roll-nya bisa jadi tank guys. Udah gitu ini juga secondary roll-nya bisa jadi tank ya. Dan ini juga primary roll pun bahkan. Karena baru main si Gorilla ini dia punya seal ya guys ya. Tapi kalau kalian punya salah. Saran bisa aku ganti nih karakternya guys. Contohnya kayak ini bisa aku bawa lagi nih. Tapi kayaknya. Subterranean King sama tank top ini lebih tank ya guys ya. Mereka nih. Begitu mereka punya kontrol. Bisa nyetun guys. Itu bagusnya ya. Ya kalian bisa kasih saran sih guys. Nanti kalau misalnya formasi aku tuh bagusnya siapa guys ya. Terutama kalian yang main-main game ini yang udah lama gitu. Aku kan kalau dibilang baru-baru main game. Baru seminggu lah guys. Baru main game ini ya. Bentar. Kita ambil dulu nih diamond-diamond ya. Lumayan ya guys. Main-lumayan. Eh kita bisa gacha sekali lagi sih kayaknya. Karena kita dapet diamond nih. Tunggu, tunggu, tunggu. Masih ada, masih ada. Sudah, sudah habis kan. Harusnya sudah habis sih. Oke, sudah habis. Nah diamond kita. Oh nggak. Kurang guys. Tuh gacha itu butuh 2500 ya. Ya, 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 ya. Kurang, 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 kurang. Ya. Bentar kita ke inventory. Ini kita buka dulu. Ini juga nih. Kita buka. Nah ada juga yang nanya ke aku. Dapet di kota ini gimana ya? Elite character shot. Nah. Itu dapetnya kalian bisa dari ini guys ya. Dari sini udah gitu kalian recycle ya. Karakter-karakter yang nggak berguna nih. Kalian pilih aja recycle. Nanti bakalan jadi coin-coin beginian ya guys ya. Ya aku karakter hijau. Aku recycle sih. Nah, udah gitu. Bisa kalian tukar di sini guys ya. Nah ini, ini, ini. Harganya 18k. Jadi kalau kalian tukar di sini tuh wajib dapet satu kota ini guys ya. Dan satu kota ini bisa ngasih satu karakter elite gitu. Ya, udah gitu. Kalian bisa kumpuli shard-nya itu dari ini juga guys ya. Di city udah gitu ke extreme trial. Nah ini ya. Setiap stack. Setiap 10 stack. Itu kalian dikasih 10 shard. Tapi susah sih guys. Itu di stack 50 aja aku udah susah banget sih itu. Oke lah guys. Mungkin segini aja videonya untuk game One Punch Man Road to Hero kedua ya. Game-nya seru. Bakalan aku lanjut terus ya. Karena untuk farming-nya juga simple nih. Kalian bisa lihat Saitama sama si Genos tuh farming-farming sendiri. Dan untuk gachanya lumayan ini ya guys ya. Lumayan mudah untuk dapet karakternya. Kalian bisa lihat ya. Karakter aku udah lumayan banyak nih yang elite ya guys ya. Tinggal buil-buil aja nih. Jadi kalian kalau mau main silahkan aja main. Tapi harus pakai VPN guys. Sekali lagi aku bilang ini game belum rilis. Jadi harus pakai VPN ya guys ya. Oke lah guys. Mungkin segini aja videonya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa cek video lainnya. Nanti aku taruh di video ya guys ya. Dan kita akan bertemu lagi di next video. I love you semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax